Intro Seperti diketahui video asisten, revire, atau VAR kemungkinan akan dipasang di 6 stadion perhelatan Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 di Indonesia Keenam stadion tersebut adalah Stadion Kapten Aywayang Tipta Stadion Sejarah Karnumpat Stadion Manahan Stadion Glorabung Tomo dan Stadion Utama Glorabung Karno serta Stadion Glorah Siri Wijaya Rangkat VAR akan terpasang di 6 stadion tersebut setelah International Football Association, IFAB memastikannya beberapa waktu lalu VAR yang dapat dipakai di Piala Dunia U20 2023 akan memakai teknologi terbaru Kehadiran VAR tersebut dikomentari oleh Ketua Umum PSSI, Eric Tohir Saat melakukan kunjungan ke Stadion Kapten Aywayang Tipta pada Minggu, 12 Maret sore WIB Eric menyebut bisa saja PSSI membeli peralatan VAR yang akan digunakan oleh Piala Dunia U20 Namun hal tersebut masih tergantung pada kesepakatan dengan FIFA Rezeki anak soleh nanti akan ada peralatan VAR yang terpasang di 6 stadion Siapa tahu kami harus bisa langsung beli daripada dicopot nanti dipasang lagi Itu kan kalau bisa ucar Rito Hir Nantinya FIFA akan memasang dan mengoperasikan VAR tersebut Tapi belum diketahui pasti kapan peralatan itu akan dipasang di seluruh stadion yang digunakan Piala Dunia U20 Tanggal yang nanti belum tahu katanya Rencananya perwakilan FIFA akan datang ke Indonesia pada 21 hingga 27 Maret mendatang Untuk mengunjungi 6 stadion tersebut Dan dilakukan pengecekan terakhir Terima kasih telah menonton!